Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak apa kabarnya? Semoga kalian sehat, keluarga juga sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah Bapak dan Ibu Guru SD Muhammadiyah Sokonandi juga sehat selalu. Salam dari Pak Sugeng, Bu, Ninis dan Masuk Pak Eko. Di pertemuan kali ini kita masih belajar tentang ikon saps. Minggu kemarin Bu, Ninis sudah menerangkan tentang ikon saps ya. Hari ini anak-anak hebat kelas 5 bisa membuka laptop atau komputer kalian untuk mencoba dan mempraktikan di rumah. Yuk simak video berikut ini. Tapi sebelum memulai pelajaran pada hari ini alangkah, baiknya mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Insya Allah untuk pertemuan kedua, TIK semester 2, kita akan belajar mengenai saps. Coba masih ingat nggak kalian, anak-anak? Untuk saps itu letaknya di tab inset. Letaknya di tab inset. Ya, klik inset, kemudian kita pilih saps, ikon saps. Nah, pada ikon saps ini ada beberapa bagian ya. Ada recently used saps, ada red, bentar. Ya, ulangi lagi. Ini ada lines, ada rectangles, ada basic saps, back arrow, dan sebagainya. Ada berbagai saps, kalian menggunakan yang mana? Nah, coba kita belajar menggunakan saps yang sederhana, yang sering kita gunakan yaitu persegi panjang. Caranya seperti ini. Pilih, kemudian kita arahkan kursusnya sesuai dengan yang kita harapkan ukurannya. Nah, seperti ini. Nanti untuk membesarkan atau mengecilkan bidang-bidang datar ini, tinggal kalian tarik seberapa besarnya. Seperti ini hasilnya. Nah, terus setelah ini, kalian bisa memainkan atau merubah-rubah gambar ini. Misalnya, kita aktifkan dulu shape-nya, klik format. Nah, ini kalau sudah klik format, ada tampilan seperti ini, kalian pilih. Ini ada shapefile untuk mewarnai. Nah, kemudian ada lagi, di bawahnya ada shape outline. Nah, ini ada shape outline. Ini bisa untuk merubah ketebalan garis. Nah, jenis garis ada yang ter-tipis sampai yang ter-tebal. Nah, di bawahnya ada desis. Ini untuk bentuk-bentuknya. Nah, ada yang garis biasa, tanpa potong-potong. Ada yang potongannya renggang, ada yang potongannya kecil-kecil. Nah, gitu. Kita coba memilih wax. Kemudian kita pilih ketebalan garisnya. Coba kita pilih yang... Nah, ini warnanya. Silakan, kalian mau tidur bapak warna... Oh, sukanya warna merah. Nah, merah. Ketebalan garisnya. Ya, warna garisnya itu misalnya ungu. Nah, ini warna garisnya ungu. Kita ulangi lagi. Shape outline ini. Oh, kurang tebal misalnya. Tebal lagi garis tebalnya. Nah. Oke. Ini salah satunya. Contoh yang berikutnya, misalnya gambar yang kedua. Shape yang kedua. Ya. Kalian pilih yang mana. Sekarang kita belajar bintang. Ada gambar bintang. Kalian tarik, letakkan. Tekan kursornya. GZ. Dan klik format untuk merubah warna bisa atau mengganti ketebalan garis tepinya. Ya, tulis tepinya. Juga bisa mengganti warna dalamnya. Nah, kita coba lagi memilih warnanya dulu. Warnanya sekarang kita ganti hijau misalnya. Oh, garisnya biar kelihatan ditebelin. Caranya klik shape outline. Kita milih ketebalan. Oh, ketebalannya kita pakai yang tiga. Nah. Hmm. Oh, kalian akan merubah untuk biar garisnya putus-putus. Garis tepinya itu. Nah, batasnya itu. Nah. Kita milih. Oke. Sampai segini. Masih ada yang belum jelas. Silahkan boleh kalian yang Boleh menggunakan laptop di rumah. Silahkan kalian ulang-ulang biar semakin mahir. Lanjut. Oke. Untuk material. Untuk Shape yang ketiga. Tadi sudah persegi. Bintang. Kita coba bentuk lain. Nah. Apa sukanya? Misalnya. Oh, lingkaran. Ya. Kita gunakan lingkaran. Untuk lingkaran. Ya. Sama caranya kita Tahan. Kemudian di Sebesar keinginan kita. Klik. Apa? Format. Diberi warna apa? Merah tadi sudah. Hijau sudah. Sekarang biru. Kita pilih biru. Ya. Untuk ketebalan garisnya. Kita yang. Tidak usah tebal-tebal. Tipis saja. Untuk warna garisnya. Ada tepinya. Kita gunakan hitam. Biar kelihatan. Wow. Oke. Ini materi yang Pertemanan minggu kedua. Silakan. Kalian diulang. Biar. Ada tugas. Sewaktu-waktu. Bisa kalian kerjakan. Dengan sebaiknya. Oke. Dari kami. Tim. Tiga kelas lima. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.